Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa Barat terutama sebagai seorang muslim harus kuat iman dan tidak boleh lepas dari ikatan persatuan dan kesatuan. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur juga menyampaikan penyaluran zakat untuk kaum duafa sebesar 50 juta rupiah dan penyaluran Al-Quran dari Basnas atau Badan Amir Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat kepada pengurus DKM Masjid Balai Kota Depok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi justru bulan Ramadan ini sebetulnya mengendalikan nafsu makan kita juga kan? Jangan malah jadi berlebihan. Itulah setiap Ramadan, hidupitri selalu barang-barang naik. Akhirnya nanti banyak orang yang susah makin susah. Nah ini yang kita sudah hindari, jangan konsumtif ya. Saya kira itu selain selaturahim tadi, juga siap-siap tahun politik kita nanti. Jangan sampai selaturahim kita rusak. Dan pengendalian inflasi dengan mengendalikan syahwat makan. Dari Depok, Jabar Prof. Mawartakan.